Keputusan Menteri Agama Keputusan Menteri Agama Keputusan Menteri Agama 405 sudah disosialisasikan Tentang kota haji Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah Kita sudah menerima KMA 405 Terkait dengan kota haji Indonesia Lalu terkait dengan kota haji Indonesia Ini Berdasarkan KMA 405 ini Kalimantan Selatan Mendapat kota 1732 jemaah 1732 jemaah Kemudian Terkait dengan bagaimana Kota di Kabupaten Banjar Berdasarkan data tersebut Maka KMA 405 Di Kabupaten Banjar ini Kalau jemaah tunda Yang berangkat tahun 2020 Kemarin Itu kan 414 Tapi ya karena ada KMA Ada jumlah kotanya Yang berkurang Maka berdasarkan KMA tersebut Kabupaten Banjar Mendapat kota Istimasi kotanya 223 jemaah Jadi Hampir 50% Dari jemaah penuh yang biasa Nah kemudian Dari 223 jemaah ini Berdasarkan data yang Diktifikasi oleh teman-teman Di seksi haji Itu ada 15 orang jemaah Yang Usia Sesuai dengan aturan Apa Pak Alimul Hajj Arab Saudi Itu kan Usia di atas 65 Belum bisa diberangkatkan Jadi datanya itu Berdasarkan kota 223 ini Ada 15 orang 15 orang Karena umurnya Di atas 65 Berarti 66 67 Sampai 70 Tidak bisa diberangkatkan Nah itu informasi sementara Nah kemudian juga Kami dapat informasi Bahwa Kota pertama Nasional Akan diberangkatkan Itu insya Allah Tanggal 4 Juni 2022 Nah itu tanggal Arabnya Ya Sahwal Zukaidah Bulan Zukaidah Dari kabupaten mana Aje itu Pak Kota pertama Nah ini Informasi nasional Mungkin Ya paling kata Jakarta Oh provinsi Berarti lah Kalau nasional Oke Kalau Kalau Khasil kan Sampai saat ini Belum dilakukan Quran Ah Unian Keberangkatan Belum Jadi Dengan Quran Nanti kita baru tahu Kapan Jemaah Kabupaten Banjar ini Berada di Kulantar mana Kapan berangkatnya Nah itu setelah Quran Nanti Jadi hari ini kita Mungkin belum bisa Menyampaikan Informasi itu Pak Kalau terkait Vaksin Hajinya Vaksin Boster Covidnya Pelunasan Biaya Hajinya Termasuk Manasik Hajinya Di masa Pandemi Ini kan tentunya Ada Ada petunjuk Apakah Jemaah Gini Booster Macam Nah memang Dalam Ketentuan Teknis Saya kira Ketentuan Penerbangan Jemaah Kita harus Harus Di Booster Ya Ketentuan Penerbangan Oke Nah Namun demikian Nanti Kita sudah juga Memkoordinasikan Kepada Apa namanya Petugas kita Di lapangan Namanya Sisi Haji Untuk Melakukan Pendataan Lebih cepat Jemaah-jemaah Yang masuk Dalam Kota 223 Tadi Mereka Yang sudah Booster Berapa Yang belum Berapa Karena Informasi Yang kita Terima Jemaah-jemaah Kita yang Mau diberangkatkan Ini Ya Mereka Juga Sudah Melakukan Vaksin Satu Dua Dan Booster Cuma Ada juga Yang belum Nah ini Nanti Akan Segera Teman-teman Desi Haji Mengkoordinasikan Juga dengan Biras Kesehatan Untuk Memastikan Ya Jemaah-jemaah Tadi Sesuai dengan Ketentuan Prokes yang Ada Baik Terima kasih Pak Haji Najib Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Demikian Laporan Mokhtar Wahid Dari Kantor Seksi Haji Umrah Kabupaten Banjar Terima kasih